Selamat Hari Pendidikan Nasional 2023 Hadirin sekalian, channel ini adalah channel pendidikan Banyak sekali yang mengangkat para artis seperti Neo Sabrang Karena beliau menciptakan aplikasi simbolik untuk masa depan anak-anak semuanya Banyak sekali orang tua yang di channel ini menonton di samping anak-anak Makanya usia penonton channel ini dari mulai usia 17 sampai dengan 35 Itu yang paling banyak penontonnya karena berhubungan dengan dunia pendidikan Berhubungan dengan Neo Sabrang dari Leto Yang mengatakan bahwa Facebook kemudian Instagram Itu hanya untuk perkenalan-perkenalan saja Hanya untuk menyalurkan hobi-hobi saja Tetapi dengan adanya channel simbolik Maka yang kita share itu berpengaruh kepada diri kita sendiri dan masa depan kita Karena akan dikelompokkan Bagi kalian yang suka menyanyi, yang suka olahraga, yang suka seni Jangan pernah kaget jika di channel ini Loh kok ini yang di share Papua Loh kok ini yang di share perang Ukraina dengan Rusia Dan masih banyak lagi Nah bagi kalian yang hobi dengan dunia berkesenian Coba tengok grup Bimbo pada tahun 1970-an Atau Soneta Group pada tahun yang sama Di sana berbicara tentang peperangan Antara Kabul dan Bayrut Itu salah satu contoh trending juga Nah orang yang hobi dengan seni Jangan hanya fokus ke dalam dunia seni Ada orang tua yang ingin anaknya itu jadi militer Seolah-olah dipaksa Pokoknya di antara keluarga kita itu harus ada yang aktif di militer Untuk mengangkat wibawa keluarga kita Akhirnya anaknya itu prustasi Saya hanya hobinya di dunia seni Nah padahal itu sebenarnya sejalan Di militer juga ada militer yang spesialis di seni musik Atau seni pertunjukan Seni untuk mendekati masyarakat melalui kegiatan tersebut Karena di militer juga memang perlu untuk mendekati masyarakat Begitu juga di dalam kopolisian Sayang ada yang salah jalan Maaf ya seperti Nurman Kamaru itu sebenarnya Sudah digandrungi oleh masyarakat lewat dunia berkesenian Dan dibimbing juga oleh kepolisian pada saat itu Namun ada sedikit salah jalan Sehingga tidak berlanjut di kepolisiannya Harusnya hobi kita itu disesuaikan dengan dunia kerja Yang hobinya olahraga ada di perusahaan bank yang memerlukan jenjang karir Atau prestasi banknya itu supaya meningkat Karena banyak olahraga di situ Atau suatu organisasi yang membutuhkan orang yang hobi Menyanyi sehingga sosialisasi perusahaannya itu lebih efektif Karena ada artis di dalamnya Begitu Jadi Bagi orang yang penggemar Sabrang Dari Leto kemarin ada yang bertanya Ini sebenarnya channel apa sih Yang dibahas atau yang dimunculkan foto Sabrang Tetapi di dalamnya kok membahas tentang perkuliahan Ketika Sabrang berdiskusi Atau presentasi di Universitas Gajah Mada Dan lain sebagainya Tapi sekarang ada yang mengatakan Oh kalau gitu Mas Sabrang itu cocok ya Jadi Menteri Pendidikan Ya Bisa saja Bisa saja suatu saat nanti Sebab Menteri Pendidikan yang sekarang ini Justru kan beliau ini karena berhasil Dalam membuat aplikasi Gojek Tidak ada hubungannya dengan dunia pendidikan Tapi ternyata ketika beliau jadi Menteri Pendidikan Sekarang Kuliahan saja Mahasiswa-mahasiswa tidak hanya fokus di kampus sekarang Ada Merdeka Belajar Merdeka Kampus ya Jadi Mahasiswa itu lebih banyak digiring ke dunia kerja Harus ada perkuliahan yang Tembus di masyarakat Jadi lebih Lebih fokus seperti ini Ketika itu Dunia di luar kampus itu Harus masuk ke dalam mata kuliahnya Begitu juga di sekolah-sekolah Bukan hanya belakang dari guru Justru kalau di Australia Yang Sakit lagi di antaranya guru Saja yang mau mengajar Harus pernah bekerja di perusahaan-perusahaan Sehingga orang yang ahli ekonomi Dia bicara di kelas Bicara di kampus itu Karena dia punya pengalaman Pernah kerja di dunia Perekonomian Industri-industri Atau intasi-intasi yang membahas tentang itu Nah demikian barangkali sebagai Pembicaraan di hari Kita membahas di channel ini Mengenai dunia berkesenian Dunia olahraga Kemiliteran Semua ada di sini Tapi semuanya berhubungan dengan dunia pendidikan Terima kasih Anda sudah mengikuti channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton